Restoran ternama, Subway, akan hadir di Indonesia. Cek ekspansinya. Restoran Subway akan ekspansi usaha ke Indonesia melalui kemitraan dengan PT Mitra Adi Perkasa Terbuka. Hal ini diketahui melalui keterbukaan informasi di BEI. Selasa tanggal 24 Agustus tahun 2021. Dalam keterbukaan informasi tersebut, Subway telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Sari Sandwich Indonesia, anak perusahaan dari peritel makanan dan minuman F dan B, di Indonesia. PT Makboga Adi Perkasa Terbuka yang merupakan bagian dari PT Mitra Adi Perkasa Terbuka. Chief Executive Officer Subway John Chipsy mengatakan, perjanjian tersebut menandai rencana agresif Subway untuk melakukan ekspansi internasional. Kemitraan ini rencananya akan menghadirkan beberapa restoran pertama Subway di Indonesia pada kuartal ke-4 2021 yang pembukaannya berawal di wilayah Jabodetabek. Permintaan kehadiran restoran Subway sangat tinggi datang dari berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Sebagai pemain di industri retail FNB di Indonesia, PT Makboga Adi Perkasa Terbuka memiliki lebih dari 590 gerai di 33 kota di Indonesia yang mengoperasikan merek ternama seperti Starbucks, Pizza Marzano, Krispy Krim, dan masih banyak lagi. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, Subway di Indonesia secara resmi dioperasikan oleh PT Sari Sandwich Indonesia, sehingga memperluas portofolio bisnis PT Makboga Adi Perkasa Terbuka menjadi 8 merek internasional berkelas. Kemisraan ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan bagi kedua perusahaan. Para penggemar Subway di Indonesia kini dapat lebih mudah mendapatkan makanan segar yang didambakan, dengan layanan yang cepat, mudah, dan nyaman. Subway menawarkan pilihan sandwich. Sesuai dengan tren kebutuhan konsumen Indonesia akan menu makanan sehari-hari yang lebih seimbang dan sehat. Selain kenyamanan dan harga yang terjangkau, model pemesanan Subway menyajikan setiap pesanan sesuai dengan permintaan dan selera pelanggan. Hal ini akan menjadi daya tarik yang kuat, sehingga mendukung pertumbuhan di tahun-tahun yang akan datang. Ujar Antoni Ekspansi di Indonesia menandai langkah awal dalam rencana berkelanjutan Subway untuk memperluas kehadirannya di kawasan Asia Pasifik. Restoran Subway yang berada di Korea, Jepang dan Singapura telah meraih kesuksesan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan berharap pertumbuhan serupa akan tercapai di Indonesia. Restoran Subway Nah itu tadi sedikit informasi tentang restoran ternama Subway akan hadir di Indonesia. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jika Anda menyukai konten ini silahkan berbagi. Klik tombol suka, berikan komentar dan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada konten menarik lainnya. Setap bahagia! Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!